Halo, bertemu lagi dengan saya, Datriwi Caksono dari Fakultas Taring Mesin dan Dirigentara Institut Teknologi Bandung. Pada segmen ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan gaya dalam, terutama bagaimana mencari diagram gaya geser dan momen. Pada pembahasan di segmen sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana cara mencari gaya dalam dan juga momen dalam pada satu titik. Pada pembahasan di segmen ini, kita akan fokus untuk mencari tahu persamaan yang dapat merepresentasikan gaya dan juga momen dalam yang terjadi pada keseluruhan struktur. Sebagai contoh, struktur seperti terlihat pada gambar. Untuk struktur ini, kita dapat membaginya menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah bagian di mana terdapat gaya berdistribusi. B, bagian kedua adalah dari ujung W di sini sampai gaya terpusat. Lalu bagian yang terakhir adalah dari gaya terpusat sampai ke ujung kanan batang. Oleh karena itu, kita dapat melakukan tiga potongan di sini. Potongan pertama, potongan kedua, dan juga potongan ketiga. Dari ketiga potongan tersebut, kita bisa dapat tiga persamaan untuk gaya geser dan juga tiga persamaan untuk momen dalam. Yang dapat kita representasikan dalam diagram gaya geser dan juga diagram momen seperti ditunjukkan di sini. Perlu diketahui pula, bahwa antara gaya terdistribusi, gaya geser, dan juga momen dalam, ketiganya memiliki hubungan tertentu. Seperti dapat dilihat pada gambar, apabila kita memiliki gaya terdistribusi, seperti ditunjukkan di sini. Dan kemudian kita tinjau satu elemen kecil. Dan apabila kita detailkan elemen kecil tersebut, kita bisa lihat bahwa akan ada momen dalam dan juga gaya geser dalam seperti direpresentasikan di sana. Dari elemen tersebut, kita bisa turunkan bahwa hubungan antara ketiganya adalah sebagai begot. Di mana w sama dengan minus dv per dx, v sama dengan dm per dx, dan turunan kedua dari momen sama dengan minus w. Untuk memperjelas, saya akan memberikan dua contoh soal. Contoh soal pertama, seperti terlihat pada slide berikut, Kita diminta untuk mencari diagram gaya geser, dan juga momen dalam, untuk south seperti terlihat pada gambar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai gaya tumpuan di titik A dan juga di titik C, dengan menggunakan diagram beda bebas keseluruhan struktur, dan juga persamaan kestimbangan untuk keseluruhan struktur. Dari situ kita bisa dapatkan bahwa gaya tumpuan di A dan di C nilainya sama, 2,5 kN ke atas. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh diagram beda bebas seperti ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menentukan posisi potongan. Ini adalah potongan pertama, dan ini adalah potongan kedua. Potongan harus dibuat sedemikian rupa, sehingga kita bisa memperoleh persamaan kontinus untuk gaya dalam dan juga momen dalam pada potongan tersebut. Pada potongan pertama, diagram beda bebasnya dapat dilihat di sini, di mana potongan tersebut akan memberikan nilai kontinus untuk V dan M untuk X lebih besar sama dengan 0, dan lebih kecil dari 2 meter. Dengan menggunakan persamaan kestimbangan, kita dapat menyelesaikan nilai dari V dan M, sehingga diperoleh nilai V konstan, 2,5 kN, dan nilai momen mengikuti persamaan linear, 2,5 x kN meter. Sedangkan pada potongan kedua, diagram beda bebasnya bisa dilihat di sini, potongan kedua akan memberikan persamaan kontinus untuk V dan M pada X lebih besar daripada 2 meter, dan lebih kecil sama dengan 4 meter. Dengan menggunakan persamaan kestimbangan, kita bisa mendapatkan nilai dari V dan M, di mana V konstan, minus 2,5 kN, dan M mengikuti persamaan linear, 10 minus 2,5 x kN meter. Selanjutnya, kita bisa menggambarkan diagram gaya dalam dan juga momen dalam, seperti ini, di mana bagian ini, nilai gaya dalam mengikuti persamaan gaya dalam pada potongan pertama. Dan nilai ini, mengikuti persamaan gaya dalam pada potongan kedua. Sedangkan untuk momen dalam, nilai ini, mengikuti persamaan momen dalam pada segmen pertama. Dan nilai ini, mengikuti persamaan momen dalam pada potongan kedua. Contoh soal kedua, seperti dapat dilihat pada slide ini, kita diminta untuk mencari diagram gaya geser dan juga momen dalam untuk BIM seperti ditunjukkan pada gambar. Seperti biasa, kita harus terlebih dahulu mencari nilai dari gaya-gaya reaksi di pin dan juga di roller. Dengan menggunakan persamaan kestimbangan, kita bisa memperoleh bahwa gaya reaksi di ujung kiri adalah 9 kilonya ton ke atas dan gaya reaksi di ujung kanan adalah 18 kilonya ton ke atas. Selanjutnya, kita harus memilih letak dari potongan. Untuk kasus ini, satu potongan cukup untuk merepresentasikan persamaan gaya dalam dan juga momen dalam untuk keseluruhan struktur. Sehingga kita bisa gambarkan diagram berbebasnya seperti ini. perlu diingat, gaya luar yang terjadi adalah gaya terdistribusi yang kita bisa representasikan menjadi gaya terpusat dengan besar sama dengan luas segitiga dan juga posisinya adalah X per tiga dari kanan. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan kestimbangan, kita bisa menyelesaikan nilai dari V dan M. Seperti dapat dilihat di sini. Di mana V mengikuti persamaan sebagai berikut dan momen mengikuti persamaan sebagai berikut. Dan selanjutnya, kita bisa menggambarkan diagram gaya dalam dan juga momen dalam. di mana diagram gaya dalam. Ini mengikuti persamaan V yang kita peroleh dan juga diagram momen dalam mengikuti persamaan M yang kita sudah peroleh sebelumnya. Semoga pembahasan yang diberikan pada segmen ini berguna untuk kita semua. Tolong, jangan lupa untuk mengerjakan PR. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!